8 alat deteksi dini tsunami atau early warning system di Kabupaten Cianjur rusak hingga sebagian tidak dapat berfungsi. Rusaknya pendeteksi dini tsunami tersebut sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Akibatnya bencana tsunami di Paluk pun membuat khawatir warga di 3 kejamatan di Cianjur Selatan. Ada 8 alat deteksi dini tsunami atau early warning system di 3 kecamatan di wilayah pantai selatan Cianjur. Sudah 3 tahun ini alat pendeteksi tersebut rusak, bahkan beberapa diantaranya sudah tidak dapat digunakan akibat tidak ada perawatan. Padahal alat deteksi dini tsunami ini berfungsi untuk memberikan peringatan kepada masyarakat khususnya di wilayah pantai selatan Cianjur yang berbatasan dengan Garut dan Sukabumi. Sebagian warga di pesisir pantai Sindang Barang, Cidaun dan Agrabinta pun merasa was-was dan khawatir. Tidak ada, tidak berfungsi. Tidak tahu seperti apa ini. Begitu ada tsunami atau gempa, memang ini pakai serine, tapi tidak pernah itu bersuara. Tidak pernah, tidak pernah. Walaupun ada bungsangannya beras. Sementara itu menurut camat Sindang Barang, sejak dibangunnya Tower Pendeteksi Tsunami hingga saat ini, diduga tidak ada pemeliharaan. Sehingga delapan alat tersebut tidak berfungsi dan rusak. Untuk itu, saya khususnya sebagai camat Sindang Barang dan kami, warga masyarakat sepanjang pantai di Kabupaten Jawa ini, berharap bahwa pendeteksi tsunami ini bisa betul-betul diaktifkan kembali. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hanya gempa ataupun tsunami. Menurutnya, Tower Pendeteksi atau Early Warning System Tsunami dipasang di delapan titik di tiga kecamatan, yaitu Cidaun, Sindang Barang, dan Agrabintang. Pihaknya berharap BNPB secepatnya memperbaiki alat pendeteksi tsunami tersebut karena pantai Cianjur Selatan rentan gempa dan tsunami.